Streams of Living Water akan mengajak Anda untuk memahami latar belakang dari setiap masmur, mengenal dan memuji Tuhan yang merupakan pusat dari masmur tersebut, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini. Program yang juga dapat diikuti setiap saat secara online melalui www.fajarpengharapan.net ini akan menolong Anda untuk semakin mengenal serta mengasihi Tuhan dan hidup Anda akan disegarkan. Selamat menikmati. Tanggal 16 September Kemenangan secara diure dan de facto Masmur Pasal ke-108 Kita tahu bahwa dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh proklamator negara kita, maka dengan demikian bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Namun bukan berarti, maka segera sesudah itu tidak ada lagi kekuatan militer dari bangsa lain yang masih bercokol dan berupaya untuk menguasai Indonesia. Secara deure atau berdasarkan hukum, Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Namun secara de facto atau di dalam kenyataan, kemerdekaan tersebut masih harus diperjuangkan lebih lanjut. Kekuatan militer kekaisaran Jepang saat itu masih bertahan di berbagai wilayah Indonesia. Mereka tidak dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat Indonesia. Demikian juga pemerintah Belanda tidak dengan serta-merta mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, tentara Belanda kembali datang ke Indonesia dan bermaksud untuk mengambil alih Indonesia dari Jepang dan kembali menjadikan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Itu sebabnya walaupun secara deure Indonesia telah merdeka dan berbagai negara telah mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka, namun bukan berarti bahwa perjuangan untuk merebut kemerdekaan tersebut telah selesai. Sebaliknya, selama beberapa tahun kemudian perjuangan itu harus terus dilakukan sampai Indonesia secara de facto benar-benar menjadi bangsa dan negara yang merdeka serta berdaulat penuh atas negerinya sendiri. Hal yang sama pula lah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Melalui pengorbanan dan kebangkitan Kristus dari kematian 2000 tahun yang lalu, kita yang percaya kepadanya secara deure telah dibebaskan dari kuasa dosa dan hukuman dosa. Namun secara de facto atau realita, kita masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk yaitu berbagai upaya iblis untuk mengagalkan kemenangan iman kita. Artinya, perjuangan kita sekarang adalah agar kemerdekaan yang telah kita peroleh di dalam Yesus Kristus tersebut benar-benar menjadi pengalaman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sini pentingnya bagi kita untuk mempelajari masmur pasal yang ke-108. sebab di dalam masmur yang digubah dengan latar belakang sejarah bangsa Yehuda yang sudah kembali dari pembuangan di babel ini, kita memperoleh pelajaran tentang apakah yang diperlukan untuk mengubah kemenangan yang bersifat deure menjadi de facto. Itulah yang dialami oleh bangsa Yehuda. Secara deure, mereka telah dibebaskan dari pembuangan di babel dan telah memiliki kembali negeri kanaan. Namun secara de facto, negeri kanaan yang telah mereka tinggalkan selama 70 tahun karena berada di pembuangan itu sekarang dihuni oleh berbagai bangsa yang lain termasuk bangsa Moab dan Edom. Artinya, mereka sekarang harus berjuang untuk menjadikan kebebasan dari babel dan hidup sebagai bangsa di negeri yang telah Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka itu benar-benar sebagai suatu de facto. Untuk mempelajari hal ini, kita akan membaca Masmur Pasal yang ke-108 ayat 1-14. Masmur Pasal yang ke-108 ayat 1-14. Nyanyian Masmur Daud Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi. Aku mau bermasmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu diantara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermasmur bagimu diantara suku-suku bangsa. Sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Allah telah perfirman di tempat kudusnya. Aku hendak beriaria. Aku hendak membagi-bagikan si kem. Dan lembah sukot hendak kuukur. Kiliat punyaku. Manasye punyaku. Efraim ialah pelindung kepalaku. Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku. Dan karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah engkau ya Allah yang telah membuang kami. Dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan. Sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara-saudari sesuai dengan nubuatan yang telah Tuhan sampaikan melalui Nabi Yerimia. Dan dicatat di dalam Yerimia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10. Sesudah kenap 70 tahun bangsa Yehuda berada dalam pembohonan di Babel. Maka Tuhan membebaskan mereka dari Babel. Sebagaimana yang dicatat di dalam dua tawarih pasal yang ke-36 ayat yang ke-22 sampai ke-24. Di tahun pertama pemerintahan Kores, Raja Negeri Persia yang telah menaklukkan kerajaan Babel. Maka Tuhan menggerakkan hati yang bersangkutan untuk mengizinkan bangsa Yehuda kembali ke negeri mereka berasal. Namun kesempatan yang diberikan oleh Raja Kores ini tidak disambut dengan gembira oleh semua bangsa Yehuda. Sebagian besar dari mereka sesudah 70 tahun tinggal di Babel. Merasa mapan dengan kehidupan di negeri tersebut. Sedangkan di saat yang sama mereka mengetahui bahwa kehidupan di negeri Yehuda tidaklah mudah. Negeri tersebut telah menjahir reruntuhan. Kota Yerusalem dipenuhi dengan puing-puing yang bersemak belukar. Belum lagi berbagai bangsa sekarang menghuni negeri yang telah ditinggalkan di dalam keadaan kosong tersebut. Beratnya tantangan tersebut membuat mereka merasa enggan untuk kembali ke negeri Yehuda. Akibatnya hanya sebagian kecil dari bangsa Yehuda yang bersedia pulang ke negeri tempat mereka berasal. Sebagaimana yang dicatat di Lam Esra pasal yang kedua ayat pertama sampai 68. Jumlah mereka yang kembali ke Yehuda di bawah pimpinan Zerubabel hanyalah 42.360 orang saja. Bersama dengan 7.337 orang budak. Suatu jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan tugas dan tantangan yang menanti mereka di Yehuda. Dengan latar belakang situasi yang tidak mudah itulah pemasmur menyusun masmur pasal yang ke 108. Berdasarkan dua masmur yang digubah oleh Raja Daud beratus-ratus tahun sebelumnya. Yaitu masmur pasal yang ke 57 dan 60. Berdasarkan masmur yang digubah oleh Daud saat ia terdesak oleh kejaran Raja Saul ini. Pemasmur hendak membangkitkan iman bangsa Yehuda. Agar menjadikan kemerdekaan secara di yurah benar-benar menjadi de facto. Di dalam hal ini ia mengajak umat Yehuda mempercayai tiga hal tentang diri Tuhan. Yang pertama yaitu bahwa Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Hal tersebut terlihat dari doa pemasmur dengan mengutip perkataan Raja Daud sebagaimana yang ditulis di ayat 6 dan 7 sebagai berikut. Di sini pemasmur memohon agar Tuhan menunjukkan kuasanya yang melampaui segala kuasa di langit dan di bumi. Artinya ia percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dan melampaui segala kuasa yang manapun juga. Di dalam iman itulah ia memohon agar Tuhan menyelamatkan umatnya dengan kuasa yang disini diistilahkan sebagai tangan kanan Tuhan. Apabila iman yang sama juga ada di dalam diri umat Tuhan maka mereka tidak akan gentar untuk menghadapi para lawan mereka dikanaan. Sebab Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka dengan kuasanya yang tidak terbatas. Yang kedua ia mengajak umat Tuhan untuk mempercayai bahwa Tuhan adalah pribadi yang berdaulat. Ia sanggup mengatur jalannya sejarah dan semua bangsa berada di bawah pengendaliannya termasuk bangsa Muab, Edom, dan Filistin berada di dalam otoritasnya. Terlebih lagi karena dia di dalam kedaulatannya telah memberikan negeri kanaan kepada umatnya. Hal tersebut ditulis di dalam ayat 8-10 sebagai berikut. Allah telah perfirman di tempat kudusnya. Di sini diutarakan. Bahwa Tuhan menyebut berbagai wilayah yang telah diduduki bangsa Israel. Baik wilayah di seberang timur maupun di sisi barat sungai Yordan. Selain itu ia juga menyebut tiga bangsa yang menjadi lawan umatnya. Yaitu Muab, Edom, dan Filistin. Karena Tuhan berdaulat maka semua wilayah itu telah diberikannya kepada umatnya. Dan semua bangsa itu takluk di bawah kekuasaannya. Apabila umat Tuhan mempercayai kedaulatan Tuhan ini. Maka mereka tidak akan gentar terhadap bangsa-bangsa yang menduduki negeri mereka. Yang ketiga, pemasmur mengajak umat Tuhan untuk mempercayai. Bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Apabila pertolongan manusia adalah sia-sia. Maka Tuhan yang pernah menyerahkan mereka ke tangan Babel. Sekarang yang akan menolong mereka menaklukkan kota berkubu yang didiami oleh bangsa Edom. Hal tersebut ditulis di ayat 11-13 sebagai berikut. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah engkau ya Allah yang telah membuang kami? Dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan. Sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Apabila bangsa Yehuda percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Maka mereka tidak akan ragu-ragu untuk kembali ke negeri kanaan. Sebab mereka tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka untuk mengatasi setiap lawan mereka. Bahkan tantangan sesukar apapun juga yang bagaikan kota berkubu tempat pertahanan bangsa Edom. Yaitu kota kuno yang sekarang berada di wilayah Yordania. Dan disebut sebagai Petra. Tidaklah mustahil bagi Tuhan untuk menaklukkannya. Saudara-saudari di lemas mur pasal yang ke-108 ini. Kita memperoleh dua pelajaran yang penting. Yang pertama, bahwa di dalam kehidupan ini kita harus berjuang di dalam iman. Agar kemenangan secara deyuru yang kita alami dalam Yesus Kristus benar-benar menjadi kemenangan secara de facto. Di dalam kemenangan itu kita menundukkan segala kuasa iblis yang masih terus berupaya merongrong kehidupan kita. Dan menggagalkan kemenangan iman kita. Yang kedua, di dalam perjuangan tersebut kita harus berpegang kepada iman. Yaitu, bahwa Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas, berdaulat, dan dapat diandalkan. Bila kita berpegang kepada ketiga pokok iman tersebut, maka sama seperti yang diucapkan pemasmur di dalam ayat 14, Kita tidak akan gentar, namun akan berkata dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Anda telah mendengarkan acara Streams of Living Water, aliran-aliran air hidup. Setiap hari sepanjang tahun, Dr. Bambang Wijaya mengajak Anda untuk memahami latar belakang dari setiap masmur, mengenal dan memuji Tuhan yang merupakan pusat dari masmur tersebut, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini. Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini, dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA Nomor Rekening 78400 79800. Dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai jumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama, atau setiap saat dengan mengikutinya secara online melalui www.fajarpengharapan.net. Anda pun dapat mengikuti Ibadah Minggu Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan dan mendengarkan kotbah-kotbah dari Dr. Bambang Wijaya serta hamba-hamba Tuhan lainnya secara live streaming melalui website onlinechurch.fajarpengharapan.net ataupun melalui aplikasi GKPBFP Online Church yang dapat Anda unduh di Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna Apple. Tuhan memberkati